Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman semua Semoga selalu dalam keadaan sehat Baiklah berjumpa lagi bersama saya Gilang dan Ardo Pada channel WNK 2020 Saya ingin membagikan atau menjelaskan Sebuah komponen elektronika Yang bernama Relay Relay ini adalah Relay 12V 10A Mempunyai 5 kaki atau 5 pin Oke Saya coba gambarkan Oke ini kita antus aja Relay Kemudian ada kaki C1 Common C2 NC NO C1 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 C2 Nah kelihatan ya teman-teman Yang 5 kaki ini juga bisa ada sih yang digunakan pada sepeda motor Terus jika pada sepeda motor Relay ini kaki-kaki ini mempunyai angka-angka Contohnya pada kaki-kaki itu angkanya 30 pada C2 biasanya 86 C1 itu 85 NC itu 87A kemudian NO 87 Ini bisa kita sambungkan langsung ke tegangan 12V Kemudian ini bisa positif bisa negatif Kemudian ini kita sambungkan ke 12V juga bisa positif bisa negatif juga Yang ini juga 12V bisa positif negatif juga Ini maksudnya coil ini Coil ini berfungsi ketika mendapat tegangan akan menarik sweet atau tuas yang terhubung antara kaki com dengan kaki NC atau normally close Ketika coil mendapat tegangan akan menarik tuas yang berada pada NC dan mengganti tuasnya ke NO NO ini kurang lebih maksudnya adalah dia akan mendapatkan tegangan atau akan terhubung ketika coil diberi tegangan atau ketika coil menarik tuas Nah ini adalah normal open Jadi dalam keadaan normal atau tidak terhubung Dia tidak akan terhubung ya Jadi kalau dalam keadaan normal dia tidak terhubung Sementara NC normally close Dalam keadaan normal coil tidak mendapat tegangan dia akan terhubung Tidak kira cukup paham ya teman-teman ya Nah fungsinya ini adalah sebagai saklar Saklar otomatis yang akan bekerja ketika coil mendapatkan tegangan Jadi relay ini banyak pengaplikasiannya terutama pada elektronika dan kendaraan bermotor ya teman-teman Nah elektronika contohnya pada Arduino untuk saklar lampu seperti gambar ini Kemudian pada relay kendaraan bermotor itu biasanya untuk klakson atau rem mobil Nah dia akan bekerja kalau untuk rem mobil itu bekerjanya ketika tidak diinjak rem Lampu merah yang di belakang itu redut Tapi ketika diinjak rem lampunya terang Ketika dia tidak meninjak rem posisi switch posisi ini tuasnya berada di normally close Jadi artinya coil tidak mendapat tegangan Nah ketika rem diinjak coil mendapat tegangan Sehingga memindahkan tuas dari NC ke NO Jadi lampunya akan lebih terang Sama juga ketika klaksonnya teman-teman ya Ketika tidak berfungsi klakson di NC Tapi ini tidak terhubung nih teman-teman Kalau misalnya di NC tidak ada klakson yang terhubung disini Tapi ketika saklar klakson dipencet Maka tuasnya akan terhubung ke NO Paki nomor 87 Nah baik teman-teman Kemudian kita lanjut Dan cara pengaplikasian Contoh yang akan saya gunakan disini Relay ini akan berfungsi untuk mengontrol dua buah kipas Nanti secara bergantian Ketika kipas tersambung tegangan 12V Relay akan bekerja dengan kaki NC atau NORMALLY CLOS Nah ketika wheel ini terhubung Maka kaki yang bekerja adalah kaki NORMALLY CLOS OPEN Sementara kaki NC Dan putus Output dari relay ini juga bisa mengontrol untuk tegangan 250V, 30V DC, 125V DC, 28V DC juga teman-teman ya Jadi yang tidak boleh kita kasih tegangan lebih dari 12V itu ya adalah coil Coil ini tegangannya hanya bisa menerima 12V Dan tidak boleh sama-sama positif atau sama-sama negatif Jadi ketika ini positif ini harus negatif Ketika ini negatif ini harus positif Tidak masalah terbalik Tapi tidak boleh dua-duanya positif atau tidak Bisa dua-duanya negatif Karena coilnya tidak akan menyala Tidak akan bisa narik tuas dari NC ke NO Kalau common ini bebas ya teman-teman ya Kita mau kasih tegangan 12V, mau kasih tegangan 220V, 125V, 110V Boleh Maksimal itu 250V kalau untuk relay ini Sesuai dengan output yang kita gunakan Misalnya outputnya untuk kontrol sebuah lampu, lampu 220V ya Maka commonnya ini kita beri tegangan 220V Tapi ketika kita cuma perlu untuk mengontrol perangkat dengan tegangan 12V Commonnya kita beri tegangan 12V Sesuai dengan output yang kita gunakan Perangkat yang kita gunakan Itu tegangan bekerja di tegangan berapa Ini kaki Ento Ini dari common Tidak terhubung Karena ini tidak mendapat tegangan Tidak terhubung karena coil tidak mendapat tegangan Common dengan NC akan terhubung Tanpa coil ini mendapat tegangan Jadi kakinya terhubung Makanya diberi nama NC atau normally close Kakinya terhubung ketika tidak mendapat tegangan Atau dalam keadaan normal kaki akan terhubung Sementara ini tidak terhubung dalam keadaan normal akan terbuka Normally open Tapi ketika mendapat Ketika coil mendapat tegangan Dia akan menarik tuas dari NC ke NO Sehingga NC tidak lagi terhubung Yang terhubung adalah NO Oke ya cukup paham ya teman-teman ya Oke kita lanjut Untuk prakteknya kita lanjut Dan sebuah Readboard Readboard ini Biasa juga disebut project board Ini Yang disini kita bisa lihat ya teman-teman ya Garis ini sampai disini putus Itu tandanya Pimpin atau lubang-lubang ini Poin-poin ini Terhubung Secara horizontal Sampai disini Karena ada garis putus ini Nah artinya cuma sampai disini Dengan ujung sini Kan terhubung semua Tentara begitu juga dengan yang satu lagi Yang sini Terhubung sampai disini Tapi yang ini dengan yang ini Tidak terhubung Tidak terhubung Nah untuk yang Vertikal Ini Ke bawah Ini terhubung semua Tapi yang Secara datar begini Ini tidak berterhubung Ini terhubung Ini tidak terhubung Tapi putus disini ya Ini ada Ada celah atau Agak menjorok ke dalam sedikit Itu tidak Memutus antara ini dan ini Begitu juga dengan yang di bawah Yang ke bawah ini terhubung Yang kesini tidak terhubung Sama juga yang ini dengan yang ini Ini terhubung Sampai di garis ini Dan lu yang ini dengan yang ini Tidak terhubung Yang Poin yang paling ujung kecil ini Terhubung sampai kesini Oke Sekilah tentang project board Lalu kita akan mencoba Mengaplikasikannya Untuk mengontrol Dua buah kipas Nanti kita akan Puli lampu indikator Untuk menunjukkan Kaki yang mana Yang berfungsi Yang sedang bekerja Maksudnya Oke Kita Mulai saja Merangkainya Maksudnya Maksudnya Terima kasih telah menonton! 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 ini kita matikan dulu ya supaya tidak mudah melihat lampu indikator yang ini LED nya sip saya coba hidupin nah ketika hidup fan 1 bekerja kenapa fan 1 bekerja ini adalah normal karena saklar atau post button ini belum kita nyalakan belum kita hubungkan ke fan 2 makanya yang terhubung adalah fan 1 ketika post buttonnya kita pencet fan 2 dan lampu indikator juga yang berwarna hijau ya teman-teman ya kita matikan lagi akan pindah ke fan 1 fan 2 nya mati fan 1 hidup ini adalah posisi normal close dan ini adalah posisi normal open kita nyalakan lagi untuk fan 2 nya atau kaki NO pada relay kita nyalakan aja untuk ini yang ini mati yang ini mati fan 1 nya mati fan 2 nya menyala dan lampu indikator adalah lampu yang hijau yang menyala ini menyala tidak bisa bersamaan ini menyalakan nya berganti-gantian karena kakinya juga berbeda yang dari relay ini ya oke berfungsi dengan baik ya teman-teman ya oke saya harap teman-teman semua paham apa yang saya jelaskan apa yang kita coba terangkan kepada teman-teman videonya kita sudah sampai disini semoga bermanfaat untuk teman-teman semua dan dapat menginspirasi untuk membuat proyek-proyek yang baru atau proyek lainnya nah terima kasih sudah menonton video ini semoga video ini bermanfaat jangan lupa untuk subscribe like komen dan share jika teman-teman merasa video ini bermanfaat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati